Intro Sejumlah warga di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terjaring razia masker saat tim penegakan hukum terpadu Gakumdu menggelar razia peraturan daerah Sumatera Barat berdasumbar tentang adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saat razia di Pasar Benteng, Lubusikaping, sekitar kawasan terminal bus Pasaman dua orang ASN turut terjaring razia karena kedapatan tidak menggunakan masker saat berkendara Para pelanggar dilakukan pencatatan identitas lalu dipakaikan rompi oren bertuliskan pelanggar protokol kesehatan COVID-19 sebelum diganjar sanksi sosial menyapu dan membersihkan sampah yang ada di sekitar kawasan terminal bus Ketua Tim Gakumdu Kabupaten Pasaman, Aan Afrinaldi mengatakan para pelanggar dikenai sanksi membersihkan fasilitas umum selama 90 menit Jika pelanggar kembali kedapatan melakukan pelanggaran yang sama petugas akan memberi sanksi sosial membersihkan fasilitas umum selama 120 menit hingga pelanggar perda berturut-turut keempat kalinya dapat disangsi dua hari kurungan penjara atau denda sebesar 250 ribu rupiah Menurut Aan, para pelanggar sengaja memakai rompi oren saat diberi sanksi agar pelanggaran dan sanksi sosial yang dijalani dilihat langsung masyarakat sehingga diharapkan memberi efek cerah Sementara sebagian besar pelanggar perda mengaku bersalah dengan alasan klasik lupa memakai masker, tergesa-gesa, serta tidak mempunyai masker Tim Gakumdu Kabupaten Pasaman akan terus melakukan penindakan bagi pelanggar perda nomor 6 tahun 2020 tentang AKB untuk mencegah penyebaran COVID-19 hingga Desember 2020 Dari Pasaman, Sumatera Barat, YZ Kumbang, Ainews melaporkan Dari Pasaman, Sumatera Barat, YZ Kumbang, Ainews melaporkan